Dengan dikawal seorang anggota polisi dan juga pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, seorang siswa yang bersatu sebagai narapidanang lapas kelas 2A Lubuklinggau berinisial AY 14 tahun, tiba di sekolah untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK 2018. AY yang merupakan warga Kelurahan Ulaksurung Kecamatan Lubuklinggau Utara II ini tetap diberikan kesempatan mengikuti ujian seperti pelajar lainnya, meski dirinya tersandung masalah hukum yakni kedapatan mencuri sebuah telepon genggam. Dengan raut wajah tertunduk lesu, AY tetap bersemangat dan bergegas menuju ruangan ujian. Kepala SMP Negeri 6 Lubuklinggau Nila Elmiati mengatakan, AY merupakan satu dari 193 siswa SMP Negeri 6 Lubuklinggau yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Sebelum mengikuti ujian nasional berbasis komputer, AY juga sempat mengikuti kegiatan simulasi UNBK agar dirinya bisa menjawab soal ujian dengan metode baru ini. Nila mengaku pelaksanaan UNBK di sekolah lancar dan tidak ada masalah, sebab pihak sekolah juga sudah mempersiapkan semua keperluan untuk ujian, seperti komputer, server, maupun jaringan internet. Ibu, kan kalau dia ujian dia harus dikursertakan, gak boleh dihalangi. Makanya pihak yang terkait harus mengawal itu. Tapi yang bersarkot itu sudah tahu? Sudah. Sebelum Ibu Umroh itu sudah Ibu Fikan, kalau nanti dia kan belum di LP kan dulu itu kan, pokoknya kalau ini, ini caronya, kalau ini, nah lepas. Tapi sebelumnya siswa itu sudah pernah ikut simulasi dulu? Ikut.